Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Akibat bantuan langsung tunai tak kunjung cair, seorang suami di kota Jambi nekat menganiaya istrinya. Akibatnya korban luka serius di wajah. Hasan, 47 tahun deringkus aparat polsek Jelutung, kota Jambi, usai menganiaya Herlina, istrinya dengan batu ulekan dan pisau. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tidak kunjung mengurus bantuan langsung tunai dari pemerintah. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tersangka menanyakan dana bantuan langsung tunai atau BLT yang belum cair. Karena belum lurus oleh istrinya. Terjadi pertangkaran itu tersangka emosi. Tersangka emosi dan melakukan pemukulan serta penikaman terhadap korban. Menurut keterangan adik korban, tersangka memang ada beberapa kali melakukan KDRT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!